Hai ternyata masih banyak banget ya yang enggak tahu gimana caranya dapat cuang dari internet kita masih Instagram deh lebih tepatnya lebih spesifik ke Instagram gitu ya jadi bagi yang belum tahu dan pengen tahu atau masih penasaran mari kita review oke ini aku udah punya catetan ya udah punya contekan biar enggak lupa yang aku tahu kalau akun Instagram itu terbagi jadi tiga ya mungkin ada lebih cuman yang aku fokuskan itu tiga sih jadi ada akun pribadi akun jualan terus akun publik akun pribadi itu ya akun kita sendiri itu yang kalau kita habis jalan-jalan kita foto-foto kita upload kita lagi makan kita upload yaitu sih kondisi yang kayak gitu-gitu aja terus yang kedua itu akan jualan ya ya udah kita punya produk kita posting kita jual di Instagram itu aku jualan terus yang ketiga itu akun publik akun publik itu gimana jelasinnya ya kayak akun milik semua orang gitu contohnya gini deh itu banyak akun-akun publik kayak akun game akun bola dagelan itu juga akun publik kan terus ngambil turah ngambil turah masih nggak sih sekarang nggak berani ya itu kayak kayak gitu kalau misalnya akun artis itu ya akun pribadi ikutnya akun pribadi terus gimana caranya dapat cuan atau dapat duit dari Instagram caranya itu macam-macam yang pertama ya bikin akun publik itu bisa jadi dapat ada cuan caranya dapat cuan gimana itu bisa dari petromot atau PP atau endorse kita kalau udah punya follower banyak itu bisa kita buka petromot dan juga endorse nah enaknya akun publik itu kita nggak perlu bikin konten kenapa nggak perlu ya karena akun publik kita bisa repost dan repost pun di Instagram juga masih oke oke aja yang penting caranya bener gak gak ngasal ngambil terus ngakuin kalau itu punya kita jadi kayak misal kita buat akun bola gitu ya kita buat akun bola jangan pula deh bola banyak ciptanya banyak kamera yang itu aja deh apa kita buat akun game gitu ya game mobile Legends bisa terus kita udah buat akun kita cari-cari konten terus misal ada orang-orang biasa nih yang gameplaynya bagus kita bisa repost dia pun seneng dia dapat tempat untuk videonya biar dilihat orang banyak dan kita pun enak karena jangan dapat konten dari dia ya gitu terus apalagi ya Oh iya akun yang ada di kota-kota kami itu pasti ada kan akun yang di kota-kota kami biasanya repost foto kita waktu kita lagi foto di spot mana di kota tersebut yang lagi bagus gitu ya traveling biasanya sih kalau kita lagi foto-foto di gunung bagus banget dan pemandangan ini anak dia repost yaitu aku dulu kayak gitu contohnya kayak gitulah kira-kira Hai nah prosesnya nanti kalau namanya akun pertama baru itu biasanya aja agak kecil-kecil dikit gitu ya kecil naik 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 nanti kalau udah 10.000an lah udah lah oke lah buat buka apa-apa perwet dan mulai oke lah yang kedua bikin akun terus kita jual lagi Nah itu biasanya Hai orang yang jago optimasi Instagram orang yang udah jago nyari followers gitu ya dia buat akun digedein terus dijual Nah itu juga ada yang cari duit dari Instagram itu juga ada terus bisa juga ada yang kayak request gitu yang misal misal aku pinter gedein akun misalnya misal aku pinter gedein aku pinter gedein akun terus aku udah punya akun gede terus aku jual terus ada orang eh aku pengen dong buatin akun temen-temen yang spesifik gitu misal aku pengen jualan kaos bola gitu ya terus aku buatin akun Instagram yang yang pasarnya nih memang spesifik ke orang-orang yang suka bola yang orang-orang yang pinter optimasi biasanya bisa kayak gitu agak-agak ribet sih emang yang itu karena ada ilmunya tersendiri harus pinter-pinter kayak optimasinya ya pinter analisa analisa Instagramnya juga harus pinter gitu yang ketiga akun jualan nah ini akun jualan ini paling paling gampang sebenarnya dapat duit itu akun Instagram akun Instagram akun jualan yang paling gampang cepat dapat cuannya karena gimana ya ya kita kalau pengen cepat dapat cuan ya emang jualan kenapa lagi kan jadi kalau untuk yang penjualan ini kita bahas di video lain mungkin ya karena penjelasannya agak ribet ya kan ada ilmunya gimana enggak tiba-tiba kita asal kita buah terus kita posting terus berharap tiba-tiba ada orang datang cukup tiba-tiba tiba-tiba beli gitu kan enggak kayak gitu juga ada-ada caranya sih kita bahas lain kali lah terus yang keempat itu jadi konten kreator Nah kalau jadi konten kreator ini sih bisa pakai akun pribadi bisa juga buat akun publik terserasi Nah untuk jadi konten kreator ini prosesnya emang agak panjang dan biasanya diawal itu enggak ada duitnya kalau kalian gak jualan gitu jadi gambarnya gini ini kita buat konten nih kan dari kecil ya kan terus kita buat konten buat konten buat konten lama-lama ada yang suka terus lama-lama aku tidak gede-gede-gede Nah kalau udah gede itu kita bisa juga kayak yang akun publik tadi kita bisa Open PP petromo endorse terus kita juga bisa jualan merch kita juga bisa jadi affiliate marketer mungkin jualan konten juga bisa jualan konten maksudnya kayak gini misal kamu pinter desain logo gitu ya terus kontennya tentang logo terus kamu tulis tuh Open jasa pengkuatan logo gitu gitu juga bisa tapi syaratnya kamu juga harus bisa muncul di daratan maksudnya muncul di daratan dia Hai setidaknya kamu dikenal orang gitu gimana bisa orang beli ke kamu kalau orang nggak tahu kamu siapa hari ya kan Nah itu sulitnya disitu memang jadi bisa butuh yang namanya personal branding Iya terus butuh yang namanya konsisten buat konten tiap hari banyaklah kalau untuk konten kreator ini memang agak tricky karena kita cuma taunya konten kreator kalau udah gede enak gitu cuman ada proses yang enggak ada proses yang enggak semua orang kuat tahan di proses itu karena ngonten itu gantuinnya bro di awal Hai beneran enggak ada di awal tapi kalau udah gede udah jangan nanya itu duit semua itu jadi sebenarnya kayak gitu ya caranya nyari cuan dari Instagram kita gedein dulu habis gede kita udah bisa dapat cuannya dari luar Instagram karena sampai saat ini pun Instagram juga belum bayar konten kreatornya gitu Oke segitu dulu aja videonya untuk cara gimana cari cuan dari Instagram nah sekarang mau ngiklan nih boleh ya ngiklan ya jadi bagi kalian yang pengen gedein Instagram atau pengen buat Instagram kalian biar bisa gede gitu ya entah itu buat kamu yang suka jadi konten kreator atau yang mau buat jualan akun Instagramnya buat jualan entah itu mesra apapun kalian yang pengen itu kalian bisa ikut kelas organik Instagram dari Bang Niko Julius kalian bisa ikut kelasnya itu linknya aku tahu linknya di bawah itu kelasnya gimana nanti kalian bisa cek sendiri linknya ada di deskripsi gitu ya jadi segitu dulu aja video kali ini kalau ada pertanyaan kalau masih gini komen aja like kalau suka dislike kalau nggak suka dan ya kalau kamu mau subscribe ya subscribe aja gitu sih oke bye jam setengah 2 malam ini waktunya ayam berkokok nih eh kenapa ya kalau ayam berkokok ya yang-yang itu kan mulainya satu lho satu berkokok ya kan habis itu yang lain dari jauh gitu tiba-tiba pada ikutan kayak kayak aduh pamer gitu ya itu dari jauh suaranya banyak gitu nggak cuma satu semuanya kayaknya nggak pasti ikut nimper gitu salun ya